Taki Malik lelang Rolex untuk bangun rumah ibadah, dibeli juragan 99,1 miliar. Youtuber dan selebgram Taki Malik baru saja melelang satu unit jam tangan untuk biaya pembangunan sebuah masjid. Beberapa hari lalu, Taki Malik mengumumkan pelelangan jam tangan Rolex kesayangannya itu lewat akun Instagram pribadinya. Dua tahun lalu saya beli jam ini seharga Rp170 jutaan, malam ini saya lelang dengan OpenBitStart di angka Rp150 juta. Closebit berakhir hari Rabu tanggal 12 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tulis Taki Malik dikutip dari akun at Taki garis bawah Malik, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2021. Entahlah sultan atau orang baik manakah yang ingin beramal soleh dan beramal jariah dengan membeli jam Rolex ini. Besar pahalanya, dan tidak akan pernah terputus pula pahalanya hingga ia wafat. Lanjut Taki Malik dalam unggahan yang memuat foto jam tersebut. Tak lama berselang, Gilang Widya Pramana atau yang lebih dikenal Juragan 99 memberi penawaran bombastis atas pelelangan jam tersebut. Bismillah, untuk pembangunan masjid Rp1.150 juta, tulis Gilang di kolom komentar. Taki pun segera mengumumkan bahwa jam tangan tersebut sudah didapatkan oleh Gilang dengan harga tersebut. Hasil dari pelelangan sepenuhnya akan digunakan untuk membuat sebuah masjid. Saat dikonfirmasi kompas.com, Taki Malik membenarkan kabar tersebut. Jadi itu jam kesayangan aku. Aku ingin bangun masjid Muzalan di Yogyakarta. Berawal dari acara Sedekah Akbar Indonesia di Yogyakarta kemarin, ucap Taki Malik saat dikonfirmasi, Kamis. Itu buat bangun masjid orang lain, padahal aku lagi bangun masjid juga. Alhamdulillah, kemarin pas kita lelang di Instagram, pas tadi last minute, ada yang tawar Rp1 miliar, Mas Gilang Juragan 99, lanjutnya. Sebelum sampai kepada Gilang, beberapa orang sempat menawar dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, penawaran tertinggi jatuh kepada Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Taki Malik pun bersyukur dan berharap agar pelelangan ini membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Jadi uang ini untuk pembangunan masjid anak-anak muda, Masjid Muzalan di Yogyakarta. Alhamdulillah, pungkas Taki Malik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!